Hai semua, selamat pagi Saya ingin berbagi bagaimana cara melawan keladi Tips cara melawan keladi, ini kemarin hampir mati Ternyata keladi itu lebih suka, diberi tatakan air Dia kembali tumbuh dengan daun-daun yang baru Kemarin tidak ada tatakan airnya ya teman-teman Setelah saya kasih tatakan airnya Ternyata keladi tumbuh lagi nasnya Nih, seneng kan? Dan, semoga lagi bersungguh-sungguh Awalnya daunnya sedikit Kencil, pakai banget Setelah saya kasih tatakan air Dia berubah menjadi besar Dan sudut-sudut, bisa dilihat Ini sebelum dikasih tatakan air ya teman-teman Setelah dikasih tatakan air Daunnya beratur ansur besar Seperti ini Bisa dilihat ya teman-teman Bedanya Seperti ini Cara merawat keladi Supaya kemarin subur Bisa dilihat ya teman-teman Bisa dilihat ya teman-teman Ini awalnya Saya tidak kasih tatakan ini ya Setelah saya kasih tatakan air Daunnya Lebar Ini contohnya Bisa dibandingkan Ini contoh Daun yang belum dikasih tatakan air Setelah dikasih tatakan Syukur ya teman-teman Ini juga Ini Ini awalnya Yang belum dikasih tatakan air Tatakan ini Ini berisi air Perbedaannya Perbedaannya Bisa ya teman-teman Itu Bisa dicoba di rumah Kalau ada keladi Bisa dicoba Dilihat tatakan air Lalu gede-gede ya Ini Subur 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 Itu aja Dilihat saya teman-teman Semoga Bisa bermanfaat Dilihat 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 Saya nampak